Selamat siang teman-teman dari Mabes ALS Kota Medan Kondisi di Mabes hari ini cukup cerah teman-teman Tapi pemberangkatan hanya sedikit Terlebih ALS non-toilet Jogja absen dan ALS toilet Jogja juga absen Jadi hari ini cukup sepi keberangkatan Tadi ALS Cikampek baru berangkat Karena mungkin Jogja gak berangkat Jadi dia agak lama berangkatnya Jadi tadi berangkat jam 14.30an Dan hari ini saya sangat senang kali teman-teman Sangat senang sekali Karena hari ini saya kedatangan paket pertama kali Dari subscriber Jadi dari Pak Sultan Tanggerang Pak Muhammad Rafi Jadi hari ini saya ini ketatangan paket Saya gak tau isinya apa Kayaknya sepatu teman-teman Ini dari Zalora, dari Pak Muhammad Rafi Tadi ini paketnya nyampe pagi Jadi dititipkan ke Bang Bajigit atau Bang Rizal Di gudang Dan baru saya ambil ini barusan teman-teman Ini saya hari ini akan melakukan trip pendek Lintas provinsi Menggunakan ALS 379 Rute Medan Jakarta via Pekanbaru Nanti pukul setengah 8 Atau jam 8 nanti teman-teman Ditunggu trip reportnya akan saya upload Ketika sampai di Medan lagi Dan nanti akan saya videokan juga unboxing Dari paket ini teman-teman Jadi saya mau pulang ke KOS dulu Nanti saya unboxing di KOS Baru setelah itu Saya balik lagi ke Mabes Untuk siap-siap berangkat dengan 379 Kenapa saya milih 379? Karena Itu Paling malam berangkatnya Menuju Pekanbaru Biar nyampe nya besok Kira-kira siang Jadi saya gak terlalu lama Nunggu keberangkatan malam lagi Untuk balik ke Kota Medan Begitu teman-teman Nah jadi Saya akan langsung balik ke KOS ini Untuk buat video unboxing Paket dari Pak Muhammad Rafi Atau Sultan Tanggrang Sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Muhammad Rafi Terima kasih banyak Sudah Berdonasi selama ini Menjadi donatur Membantu Kru-kru ALS Dan terima kasih juga Atas hadiah sepatunya Nanti akan saya unboxing Langsung ke KOS Jadi teman-teman Kita akan unboxing Paket dari Pak Muhammad Rafi Atau Sultan Tanggrang Ini isinya Sepatu Tapi saya gak tau sepatunya gimana Jadi ini sudah sampai di KOS Saya maaf ya teman-teman Kalau berantakan Maklum Kos Laki-laki Nah kita akan Buka Nah ini akan dikirim ke Stasiun bus ALS Medan Makanya tadi diterima oleh Bang Bajigit Kita buka ya teman-teman Ini paket pertama dari Subscriber Terima kasih banyak Atas dukungan semuanya Selama ini Nanti di 5000 Subscriber 5000 subscribe Kita akan Buat Give away Kecil-kecilan Syukuran lah Ibaratnya Susah juga Ini dimana ya Bukanya Oh disini Tiga Dua Satu Tara Wah Ada lagi kotak Di dalamnya teman-teman Jadi ini ada Stiker Pengembalian produk Untuk apa dikembalikan Ini ada Extra Oh ini ada Minimal pembelian 400 ribu Dapat Cashback 5% Dan 24% Discon Nah ini buat teman-teman Yang mau pakai kodenya Silahkan Mata ada yang mau belanja Nah ini ada Discon 24% Kan lumayan teman-teman Nah ini Isinya Gak ada lagi Ini kotak Lalu kita akan buka Paket yang ini Mereknya Arnold Palmer Jadi ini teman-teman Sepatunya Kita akan buka Sepatunya ya Sama-sama Oke Nah Ini dia teman-teman Waduh Keren ini Sepatu kerja cocok ini Nah ini sepatunya teman-teman Ukuran Ukuran Kemarin saya sudah bilang Sama Bang Eh Pak Sultan Ukurannya 4-3 Oke Ukuran 4-3 teman-teman Cocok sekali Jadi ini sepatu dari Sultan Tanggrang Terima kasih banyak Pak Muhammad Rafi Atau Sultan Tanggrang Kita akan buka dulu Nah mudah-mudahan pas di kaki saya Karena kaki saya tipikal pisang goreng teman-teman Jadi Kadang-kadang muat sepatu kuran 4-3 Kadang-kadang harus sepatu 4 Nah saya coba dulu Kalau teman-teman mau lihat kaki saya ini Efek dari Sering main di Mabes teman-teman Belang Adalah Perjuangan membuat konten Saya gak pernah pakai sepatu ke Mabes teman-teman Selalu pakai sendal jepit Kita akan coba Oke Kita akan coba sepatunya Mudah-mudahan pas Oh tangan Oke Pas teman-teman Keren punya ini Ini cocok untuk pergi kerja Oke Nanti saya akan pakai ini Kerja teman-teman Karena ini formal ya Spikal sepatu formal Sekali lagi Terima kasih banyak kepada Pak Muhammad Rafi Sultan Tanggrang Tas pemberian sepatunya Semoga sepatunya awet Nanti saya pakai ke acara-acara penting Semoga sepatunya awet Dan Pak Muhammad Rafi juga Diberikan rejeki yang berlimpah oleh Tuhan Dipanjangkan Dipanjangkan umurnya Diberkati setiap Kerencanaannya Dilancarkan setiap Rencana kehidupannya Dan Selalu Tetap menjadi Pak Muhammad Rafi yang dermawan Bagi teman-teman yang lain Yang mau memberikan juga Gak apa-apa Bucanda-bucanda Nah jadi Hari ini saya mau trip pendek Dengan LS 379 Jadi Ditunggu teman-teman Video trip reportnya Mudah-mudahan nanti Lancar di perjalanan Jadi sepatunya saya simpan lagi Karena kalau di kos ini banyak Pencuri teman-teman Pencurinya apa? Siti Yaitu Siti Kus Jadi Sepatunya harus dijaga Dikotakin lagi Biar terjaga kerapiannya Buat teman-teman yang nanya Abang kos dimana bang? Dimana kosnya bang? Saya kos di Setia Budi Di Setia Budi Tanjung Sari Karena saya dulu kuliah di Usu teman-teman Nah ini Iseng-iseng lintas Ini Bang Bajigit yang bikin ini Bang Rijal Youtuber Nah sekali lagi Saya ucapkan terima kasih Pak Muhammad Rafi Pak Sultan Tanggerang Atas kiriman sepatunya Semoga Dipanjangkan umurnya Diberkahi setiap Perencanaan hidupnya Saya Saya malu Tunjukkan muka saya pak Dan teman-teman Jadi Hanya suara saja Terima kasih banyak sekali lagi Semoga saya cepat 5 ribu subscriber Kita akan bagi-bagi rezeki dikit Tiga orang pemenang Tiga orang yang beruntung Nanti dapat pulsa 50 ribu masing-masing Kalau nanti yang ikut banyak Saya tambahin Gak apa-apa Karena bagaimanapun juga Channel ini berkembang Berkat dari bantuan teman-teman Jadi Ibaratnya Rezekinya Dari teman-teman Akan saya kembalikan Kepada teman-teman Nah begitu Kalau mengenai Perjalanan ke Jogja Nanti segera Saya akan buat Trip report ke Jogja Karena sudah banyak juga Youtuber dari Medan Dan sedempol yang berangkat Saya merasa terpacu juga Jadi nanti Saya buat trip reportnya Menunggu Urusan di Medan kelar Lagi ngurus SK Teman-teman Semoga cepat SK nya selesai Saya segera bisa Bebas Berangkat Karena kalau Masih banyak Beban kerjaan di Medan Saya Malas teman-teman Berangkat itu Banyak pikiran Jadi sekian dulu Video untuk kali ini Nanti saya Saya akan segera berangkat Kemabes lagi ini Untuk buat video lagi Di Mabes Karena Rencananya Mau ngeliput ALS Jember Trajek terjauh Jadi Sekian dulu Video untuk kali ini Mohon maaf Bila salah-salah kata Sampai jumpa Di video-video selanjutnya Stay safe Stay health Sampai jumpa